Berikutnya akan dibahas soal tutorial nomor 21 bagian A Bagian B nanti kalian kerjakan sebagai PR Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak Dari fungsi F pada himpunan D Dengan D itu adalah daerah segitiga yang titik sudutnya di 0,0 2,0 dan 0,3 Kita akan mencari titik maksimum dan minimum dari fungsi ini Untuk daerah D D ini termasuk daerah dalamnya Jadi bukan hanya pinggirannya tapi dalamnya Alat kita untuk menguji maksimum-minimum lokal dulu Yang pertama untuk titik-titik yang di dalam ini Kita bisa pakai rumus yang standar D besar yang Fxx x Fyy min Fxy kuadrat Tetapi yang di batas-batasnya harus diuji tersendiri Tidak bisa pakai rumus itu Coba kita lihat dulu titik-titik yang ini ya Jadi D terdiri atas titik-titik di dalam segitiga Dan titik-titik batas pada sisi segitiganya Oke Kita lihat dulu untuk titik-titik dalam Itu uji pakai rumus standar Yang untuk titik-titik dalam segitiga Kita cari dulu titik stasionernya Yaitu yang Kita hitung Turunan ke X Dan turunan ke Y Ini kebetulan ketemu konstanta Karena Fx ini 4 Dan Fy ini min 5 Jadi Tidak mungkin mendapatkan titik stasioner Karena titik stasioner itu Fx nya sama 0 Dan Fy nya 0 Di sini Ternyata Fx dan Fy tidak mungkin 0 Jadi tidak ada titik stasioner Sehingga titik-titik di dalam segitiga Bisa kita Tidak menghasilkan Titik ekstrim lokal Karena calonnya tidak ada Sekarang kita periksa Di setiap Sisi Dari batas-batasnya Ada 3 sisi yang Persamaannya Tidak bisa disatukan Jadi kita periksa Masing-masing sisi Kita periksa dulu Untuk sisi Timpunan X-Y Dimana X nya antara 0 sampai 2 Y nya 0 Jadi sepanjang garis lurus ini Nah Karena Y nya 0 Maka fungsi semula Yang tadi ini Y nya 0 Jadi Kita masukkan disini Y nya 0 Saya dapatkan fungsinya Adalah ini Y nya 0 Menjadi 1 tambah 4X Nah ini titik maksimum Atau minimum lokalnya Karena sangat sederhana Tidak perlu pakai Diuji pakai turunan Kita lihat X nya tadi Antara 0 sampai 2 Ini akan minimum Minimum lokal ya Karena Belum tahu Batas yang lainnya Belum diuji Minimum lokal Kalau X nya paling kecil Itu 0 Terjadi pada saat X nya 0 Tadi Y nya Di kasus ini 0 Jadi minimum lokal Terjadi di 0,0 Dengan nilai minimum lokalnya Masukkan aja ke Aturan fungsinya Tadi 1 ditambah 4X Min 5Y Masukkan 0,0 Dapatnya 1 Titik maksimum ini Kita lihat langsung aja Dari sini dengan mudah Terjadi waktu X nya Sama dengan 2 X nya 2 Y nya 0 Di garis yang tadi ini Atau titik ini ya Nah Dan nilai fungsinya Kalau kita hitung Didapat 9 Oke Garis ini Sekarang kita periksa Sepanjang garis ini Ini adalah Y nya antara 0,3 X nya selalu 0 Oke Kasusnya Untuk Ini X,Y X nya selalu 0 Y nya antara 0,3 Kembali Masukkan X nya 0 Ke fungsi 2 perubah semula 1 ditambah 4X X nya 0 Min 5Y Hasilnya ini Dengan Y Di antara 0,3 Ini juga Nggak usah diuji Pakai turunan Kita bisa lihat langsung Akan paling kecil Minimum lokal Kalau Y nya 3 Y nya 3 Ini jadi 1 min 5 kali 3 Oke Saat Y nya 3 X nya 0 Tadi Jadi titik minimum lokalnya 0,3 Dengan nilai minimum lokal Sekian Masukkan aja 0,3 Ke fungsi ini Kemudian Titik Maksimumnya Maksimum Kalau ini Sekecil-kecilnya Karena dia negatif Yaitu terjadi Saat Y nya 0 Maksimum lokal Y nya 0 Eh sorry Y nya 0 X nya Di kasus ini Selalu 0 Jadi titiknya 0,0 Nilai fungsinya Sekian Kalau dihitung Kalau dihitung Satu lagi Pada garis ini Garis ini Kalau dirumuskan Garis lurus Melalui titik 2,0 Dan 0,3 Persamaannya adalah ini Nah Untuk garis ini Y nya kita ganti Dengan ini Pada fungsi Kita ya Oke Jadi kita yang ketiga Pada himpunan X,Y Dimana Kita lihat Garis miring ini X nya Antara Paling kecil 0 Paling besar 2 Sedangkan Y nya ini Jadi Kasus yang terakhir Ini X nya diantara 0,2 Y nya harus Memenuhi ini Gantikan Y nya Ke Fungsi dua Peubah semula 1 tambah 4X Min 5Y Y nya diganti ini Dihitung dapat ini Dengan X Antara 0,2 Ini juga fungsi linier Biasa Titik minimum Dan maksimum lokalnya Kita mudah dihitung Manual aja Ini akan Maksimum Kalau ini Sebesar mungkin Jadi X nya 2 Maksimum X nya 2 Sorry Saya maksimum Yang di bawah ini X nya 2 Y nya dihitung Dari sini Y nya didapat 0 Akan minimum Minimum Sekecil mungkin Kalau ini Sekecil mungkin Bagian ini Yaitu X nya 0 Y nya dihitung Dapat 3 Nilai fungsinya ini Nah Dari semua Nilai fungsi tersebut Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Kita dapatkan Sekarang Yang global Mana Minimum global Yang paling kecil Minimum global Tercapai Itu nilainya Min 14 Saat X nya 0 Y nya 3 Ya ini juga Sama titiknya Ketemunya Nah Kemudian Titik Maksimum Global Sari yang Paling gede Yang nilainya 9 Titiknya Adalah Titik 2,0 Itu Oke Jadi kita simpulkan Ini Oh ya Yang ditanya Bukan Titiknya Tapi nilai Maksimum Nilai Minimumnya Oke Diperoleh Ini Oke Itu adalah Solusi Nomor 21A Jadi Mencari Maksimum Minimum Tapi ada Batasnya Ada Pinggirannya Berikutnya Adalah Soal Nomor 24 Bila Sebuah Dus Yang terbuat Dari Karton Tanpa Tutup Karton Tanpa Tutup Atas Diinginkan Mempunyai Volume Sekian Tentukan Ukuran Dari Dus Tersebut Sehingga Pemakaian Kartonnya Minimal Pemakaian Karton Itu berarti Luas Ini ya Luas Dinding Dinding Dan Luas Bawahnya Jadi Kita Lihat Dulu Ini Mau Mencari Supaya Volumenya Maksimum Saya Rumuskan Volumenya Adalah Misalkan Sisi-sisinya X, Y, dan Z Maka Volumenya Ini Itu Harus 32.000 Volumenya Diinginkan Dari soal Nah Bahan Yang digunakan Saya Sebut L Bahannya Berapa Luas Bahannya Berarti kan Kalau bahan Ini luas Ini Dinding-dinding Dan Bawahnya Tutupnya Tidak ada Atasnya Tanpa Tutup Itu Yang bawah X Kali Y Dinding Yang Sebelah Depan X Kali Z Sama Dinding Sebelah Belakang Sama Jadi 2XZ Dinding Kiri Dan Dinding Kanan YZ Kali 2 Nah Akan Dicari Berapa Ukuransi Dus Ini Yaitu Nilai X YZ Supaya L Nya Minimum Bahannya Minimum Jadi Kita Mau Mencari Titik Minimum Dari L Nah Karena L Ini Fungsi 3 Peubah Kita Nggak Punya Bahan Alat Untuk Menguji Minimum Jadi Salah Satu Variable Disini Harus Dieliminasi Supaya Menjadi Dua Peubah Nah Itu Dilihat Dari Hubungan Ini XYZ Sama Dengan 32.000 Maka Z Sama Dengan Z Ini Salah Ya Sorry Ini Salah Oke Ini Tadi Saya Perbaiki Z Adalah Ini Nah Kemudian Set Ini Kita Substitusikan Ke Ini Apa Luas Bahan Yang Diperlukan Jadi Set Kita Ganti Dengan 32.000 Per XY Ini Juga 32.000 Per XY Kemudian Saya Sederhanakan Menjadi Ini Nah Jadi Kita Akan Mencari Titik X Dan Y Kalau Sudah Ketemu Nanti Search Jadi Hitung Dari Sini Mencari X Dan Y Supaya L Minimum Nah Ini Kalian Cari Dengan Rumus Titik Stasioner Yang Biasa Alat Menguji Untuk Stasioner Fungsi Dua Peubah Ya Sisanya Dikerjakan Sendiri Terima Kasih Al tune Nanti At And Nanti devotion